Jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman semua, perkenalkan kami dari Influen Ministry kami adalah komunitas yang dimana membangun setiap anak muda dan siapapun yang ada di dalam komunikasi ini untuk bisa memiliki open-minded dan tetap hidup di dalam Tuhan dan online service kali ini akan dibawakan dengan tema Surrender and Encouragement yang akan dibawakan oleh Pastor Rand Bolewi semoga setiap sermon, setiap sermon yang diberikan boleh kita resah pilih kita aplikasikan dalam hidup kita sebelum kita memulai sermonnya ayo kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama yang akan dipimpin oleh KB Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jauhlah seteru Bila kau tetap dekat Tuhan pimpin Tuhan pimpin harus hidup meneras Tuhan pimpin agar jangan ku sesat pegang tanganku berat Tuhan pimpin Tuhan pimpin Tuhan pimpin Tuhan pimpin Harus hidup menderas Agar jangan ku susah Pegang tanganku berat Tuhan pimpin Harus hidup menderas Agar jangan ku susah Pegang tanganku berat Jangan lepas tanganku Tuhan pimpin Tuhan pimpin Tuhan pimpin Bagaikan tanah kering Yang merindukan air Demikianlah jiwaku Harus hidup menderas Ku rindu selalu Hadirmu di hidupku Memulihkan jiwaku Hapuskan air mataku Mengalirlah kuasa roh kudus Mengalirlah di tempat ini Mengalirlah kuasa roh kudus Mengalirlah kuasa roh kudus Mengalirlah di tempat ini Mengalirlah kuasa roh kudus Di hidupku Mengalirlah kuasai oh kudus Mengalirlah di tempat ini Mengalirlah oh roh Kudus pulihkan ku Mengalirlah kuasai oh kudus Mengalirlah di tempat ini Mengalirlah oh roh kudus Pulihkan ku Mengalirlah oh roh kudus Pulihkan ku Mengalirlah oh roh kudus Mengalirlah oh roh kudus Selamat datang di influence online service Dan saya harap Teman-teman bisa diberkati dengan penyembahan yang tadi Teman-teman bisa nikmati And I believe that Tuhan mengasihimu Tuhan menyertaiimu Dalam keadaan apapun Siapa yang diantara kita yang sudah mulai bisa Nikmatin new normal Saya rasa gak semua diantara kita Atau bahkan beberapa diantara kita sudah terpaksa menikmatinya So hari ini saya akan bahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan hal itu Karena tema bulan kita adalah Tema bulan ini adalah bicara tentang Surrender and encouragement Kita berserah dan penguatan Nah karena saya tahu kita semua dalam keadaan tidak mudah Dan beberapa lebih susah Karena memang kita punya background yang berbeda-beda So makanya apa yang saya mau bagi hari ini ya Bicara tentang habits for new normal Kita perlu mengerti bahwa dalam keadaan kita Gak semua dalam keadaan mudah Bahkan kalau boleh jujur Kalau ini semua hujan Kita gak semua di dalam kendaraan yang sama Beberapa diantara kita kalau kena hujan Mungkin masih bisa berteduh di dalam mobil Tapi beberapa diantara kita pada waktu kena hujan Kita terpaksa berteduh di atas flyover Atau bahkan kita hanya bisa terkena hujan Karena kita gak punya tempat Dimana kita bisa berteduh Nah makanya saya sangat penting bagi saya Untuk share ke teman-teman Bagaimana kita perlu baik Berusaha untuk baik Begitu banyak orang Karena gak semua orang punya Keadaan yang sama seperti kita Di Mas Pur 46 At 2 sampai 4 Kalau teman-teman bisa cek di ayatnya Dikatakan Dikatakan di BIMK Bagaimana si pendulis Mas Pur ini Dia mendeklarasikan Keperkasaan Tuhan Atas badai di sekelilingnya Atas bumi bergoncang Dan gunung yang tenggelam Kedasar lautan Karena gini Pada waktu saya melihat ayat ini Jika saya bisa lihat Saya bisa bayangkan Kalau sang penulis juga merasa terintimidasi Dengan keadaan di sekelilingnya Sama seperti kita Kita pun terintimidasi Dan bahkan beberapa diantara kita Juga takut menghadapi Apa yang sedang kita hadapi ini Bahkan sampai sekarang saya lipun Penulis Mas Pur ini juga pasti Memikirkan hal yang sama Dia unhappy Dia terintimidasi dengan gempa Dia terintimidasi dengan guncangan di sekitar Dia unhappy dan tidak suka sama keadaannya Tapi Kita perlu ingat juga Soalnya zaman dulu Pengetahuan gak kayak sekarang Bumi bergoncang bisa dikatakan sebagai Tuhan Marah Bumi bergoncang bisa dikatakan sebagai Ada satu bangsa yang bisa penatulah Tapi sekarang kan gak tau Tapi sekarang kita sudah tau Bahwa itu hanyalah sebuah fenomena alam Nah tetapi Walaupun itu fenomena alam Tidak mengubah kenyataan Bahwa kita tetap bisa takut Sama hal-hal seperti itu Nah makanya Yang menarik dari si penulis ini adalah Dia mengubah fokus ya Dari Who's my enemy Yaitu guncangan-guncangan di sekitar ya Menjadi Who stands with me Dikatakan bahwa dalam guncangan ini Dia mengakui bahwa Tuhan yang berdaulat Bahwa Allah yang berdaulat Bahwa dia gak pernah menyerah Dia gak pernah berubah Dan dia adalah perlindungan Dan bukan cuma sekedar perlindungan Dia adalah kekuatan kita He's not just our shield But he is our sword He's not just our protection But he is our strength Nah pertanyaan saya Apakah setelah di deklarasikan Bahwa Tuhan itu besar Tuhan itu kuat Gempanya hilang? Ya enggak Bahkan kita tau ribuan tahun setelahnya Sampai sekarang gempa itu masih ada Tetapi yang terjadi adalah Dia tau dia bersama siapa Dan itu yang memberi dia Sebuah ketenangan Untuk bisa menghadapi Banyak hal Karena percaya Tuhan Bukan berarti tidak pernah kuatir Tapi tidak membiarkan Kekuatiran Menguasai Iman bukan tidak pernah takut Tapi tetap berjalan Walaupun kita masih takut Karena kita tau Siapa yang menyertai kita Siapa yang bersama kita Siapa yang melindungi kita Siapa yang menaungi kita Pengenalan ini penting Karena kalau ketakutan Melumpuhkan kita Kita juga yang dirugi kan Ya kita berkatakan Menurut kita bahasa Inggris Ada kata-kata Don't worry Atau don't be afraid Sekitar 365 kali Yang bisa dihitung-hitung Sebanyak Bagaimana Satu tahun Itu kan Seakan-akan 365 itu mengatakan bahwa Everyday We have a reason To be worried Setiap hari kita punya alas Untuk khawatir Setiap diantara kita punya alas Untuk takut Setiap hari Makanya selalu diingatkan Setiap hari Don't be afraid Don't worry Nah Ada sebuah Ayat lagi yang saya pengen bagi Bagi teman-teman Di Filipi 4 Ayat 4 Paulus mengatakan Bersuka citalah Senantiasa Sekali lagi Bersuka citalah Baik ya Ini ayat yang menyebalkan Bersuka citalah Senantiasa Kita memang sering dengar Kita sering diajar Untuk bersuka cita Kita sering diajar Untuk Apapun terjadi We have to say Give thanks to the Lord Tapi masalahnya Orang gak pernah tahu Apa yang mereka alami Orang gak pernah tahu Kesulitan hidup Kayak Lu pikir gampang apa Mengucap syukur Karena banyak diantara kita Bisa mengucap syukur Tapi tidak selalu bisa Mengucap syukur Atas segala sesuatu Kita bisa mengucap syukur Dalam keadaan baik Tapi kita sulit Mengucap syukur Dalam saat keadaan Tidak seperti Yang kita harapkan Nah permasalahannya Penulis ayat ini Penulis surat ini Yaitu Paulus Pada waktu dia menceritakan hal ini Dia menceritakan hal yang sangat menarik Yaitu Dia bersuka cita Dan sering kita baca ayat ini Dan bahkan Jadi lagu Tapi Paulus menulis ayat ini Dari balik penjara Jadi pada waktu dia Mau suka cita Dia sedang tidak Dalam keadaan terbaik Bahkan mungkin Ada di dalam hari-hari terburuk Nah tapi Kenapa dia bisa bersuka cita Hanya untuk intermesu sedikit Jemaat Filipi Pada waktu itu Keadaannya adalah Memang lagi dalam keadaan Tidak selalu baik Mereka ada dalam keadaan Perpecahan di dalam gereja Nah tetapi masalahnya Mereka cuma pecah Paulus di penjara Jadi sebenarnya parahan Paulus Nah sebenarnya Paulus Membutuh dihibur Tapi mana DM hibur Nah masalah gini Paulus sudah alami Banyak hal yang sangat gila Kalau misalnya Orang-orang yang tenang Hidupnya tenang-tenang Mudah foyo-foyo Tua kaya-raya Mati masuk surga Tentu kalau dia ngomong Bersuka cita Allah Senantiasa Kita cuma bisa tinggal bilang Lu gak tau yang gue hadapi Tetapi masalahnya Si Paulus ini Adalah orang Mungkin salah satu orang Yang paling menderita Yang pernah Kita lihat Semua hidup kita Nah makanya Ada beberapa ayat yang saya membagi Untuk menjelaskan Penderitaan yang dia alami Nah Paulus sudah alami Banyak hal yang sangat gila Tapi dia tetap bisa Mengucap syukur Menghibur Seakan-akan kekuatannya Tidak pernah habis Orang paling menderita di dunia Tapi dia bisa ucapkan syukur Entah dia gendeng Atau dia merasa ada sesuatu Ada sesuatu dalam hatinya Kalau teman-teman boleh cek Di 2 Korintus 11 Ayat 23 sampai 29 Itu dijelasin begitu banyak Tentang penderitaan Paulus Dikatakan Paulus disesah Dia diderak Dia kapal karam Dia mengalami kesulitan Dia kerap kali tidak makan Teman-teman bisa cek Di 2 Korintus 11 Ayat 23 sampai 29 Kok bisa cek Seberapa gila Hal-hal yang dia alami Dia dicambuk Nah Kalau Kalau teman-teman mau tahu Nah kita mengatakan bahwa 5 kali dia disesah Masing-masing 40 Kurang 1 Atau 39 kali Disesah arti apa Dicambuk Dan dicambuk itu Sakit apa enak Sakit Kenapa Karena dicambuk disini Untuk Menghukum Bukan untuk BDSM Bukan untuk Membangkitkan apa-apa Pada waktu dicambuk ini Yang keluar darah Bukan hasrat Bagi teman-teman yang Anak muda gaul Mungkin ngerti Maksud saya Hanya untuk menjelaskan sedikit Nah Alkitab juga mengatakan Alkitab tadi dilemparin Batu Batu di dalam bahasa Yunani disini Dikatakan Litos Artinya apa Batu Sakit Kalau dilemparin sering Berkali-kali Dilempar beberapa orang Sakit juga Sedikit-sedikit Lama-lama jadi Sakit Sama kayak kamu Yang mungkin di Perlahan-lahan Gantung kamu Gantung kamu Mau chat Nggak dibalas Chat Nggak dibalas Chat Nggak dibalas Chat cuma di-read Chat cuma di-read Telang-pelan Kamu sabar Telang-pelan kamu sabar Satu-satu masih sabar Tapi lama-lama Sedikit-sedikit Lama-lama jadi Sakit hati juga Oke Nah Memang batunya Nggak banyak Tapi kalau dilempar Berkali-kali Sakit juga Nah Dan juga Kita mengatakan Kapalnya Karam Bukan cuma sekali Beberapa kali Tau karam Itu apa Itu pak Yang kena Kalau besi Langsung tetanus pak Bukan Itu karam Oke Karam itu Kapalnya Rusak Karam itu Kapalnya Mau tenggelam Karam itu Kapalnya Stranded Shipwreck Kapalnya tidak Kapal lautnya tidak Dalam keadaan terbaik Untuk dia bisa Menyeberang laut Artinya Dia bisa ditenggelam Jadi dia kena maut Berkali-kali Nah Tapi dia masih bisa Bersyukur Dia masih bisa Ngomong bersyukur Kenapa? Karena dia menyadari Bahwa badai di depanmu Tidak sebesar Tuhan Yang tinggal di dalammu Kalau teman-teman Boleh cek Ada persamaan Antara si Yang dipenulis Di Masmur dan Paulus Itu masalah mereka Sama-sama Unsolvable Masalah mereka Sama-sama Belum bisa diatasi Tapi bikin dia bertahan Ada fokus Yang bukan di besara tantangan Tapi di besara Tuhan Kenapa? Karena apapun yang kita fokuskan Akan jadi besara Kenapa saya mau bahas hal ini? Saya tahu Tidak semua dalam keadaan baik Saya tahu Tidak semua dalam keadaan terbaik Saya tidak tahu Bahkan beberapa diantara Teman-teman menghadapi layoff Atau PHK Tapi saya mau kasih tahu Hari ini Kita tidak punya pilihan Kita tidak bisa mengandalkan banyak hal Saatnya kita fokus Pada siapa yang bersama kita Bukan pada siapa Bukan pada siapa lawan kita Sudah saatnya kita fokus Untuk kita bukan cuma sekedar Melihat seberapa besar tantangan Tapi seberapa besar Tuhan Kenapa? Karena kalau kamu cuma fokus di tantangan Enggak deh Enggak ada faydahnya juga Tantangan itu Semakin difokuskan Akan semakin besar Dan itu Akan melumpuhkan Gerak kita Nah Di Filipi 4 Ayat 6-7 Mengatakan hal lebih bombastis lagi Kita bilang Janganlah hendak Yang kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakan Yang dalam segala hal Keinginanmu kepada Allah Dalam doa Dan permohonan Dengan ucapan syukur Wow Ini sangat unik Dia bilang gini Ini baru dua ayat Setelah di beli bersuka cita Dia bilang gini Janganlah hendak Yang kamu khawatir Terhadap apapun juga Tapi nyatakan Yang dalam segala hal Keinginanmu kepada Allah Dalam doa Dan permohonan Dengan ucapan syukur Bagi saya Ini sesuatu yang Sangat unik Kenapa harus berdoa Kita tahu bahwa doa Tidak selalu menyelesaikan masalah Banyak orang bilang Ya kita berdoa Tapi harus kerja juga Kenapa Tapi Pak Allah Tahu hal itu saya yakin Tapi kenapa Pak Allah Suruh kita berdoa Karena jawabannya Ada di ayat ke-7 Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Yang akan memelihara hati Dan pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Kenapa Pak Ulus Suruh mereka yang lagi Dalam keadaan tekanan Untuk berdoa Karena dia tahu Doa tidak mengubah Sekelilingmu Tapi doa Mengubahmu Doa bukanlah Cara mengingatkan Tuhan Tapi doa Ada cara Mengingatkan kita Siapa Tuhan Pada waktu kamu berdoa Pada waktu kamu Sedang berdoa Disitu kamu sadar Yang Tuhan bukan kita Disitu pada waktu kita berlutut Kita sadar Betapa helpless Betapa kita gak bisa Kontrol banyak hal Di hidup kita Dan pada waktu kita Berdoa dengan ucapan syukur Pada waktu kita berdoa Dengan ucapan syukur Dan dalam permohonan Yang tulus Damai sejahtera bisa turun Disitu Damai sejahtera melampaui segala akal Kenapa melampaui segala akal Karena dia ada di atas akal Jadi damai sejahtera memang Tidak masuk akal Tidak ada Gak banyak orang-orang Yang bisa mengalami damai sejahtera Di dalam keadaan sulit Tapi bukti apa Allah sebisa Dan damai sejahtera yang sama Ada di dalammu Di dalam Kristus Yesus Yang ada di dalammu Yang ada bersamamu Kenapa? Karena dia tahu Keadaan gak pernah mudah Makanya dia bukan Ubah keadaan di luar Tapi dia ubahkan hati kita Apa yang di dalam Karena begitu di dalam Ada damai sejahtera Dia akan punya kekuatan Dan punya objektifitas Untuk bisa melakukan Hal yang harus dilakukan Saya harapnya menguatkan Bagi teman-teman Setelah ini cukup menyegarkan Bagi teman-teman Kenapa? Karena memang yang Tuhan kasih Ada sebuah damai sejahtera Makanya Di momen-momen ini Ada beberapa hal Yang saya mau share Justru Di dalam keadaan ini Salah nomor satu Yang kita perlu lakukan Berserah Tapi Jangan menyerah Berserah dan menyerah Ada dua hal yang sangat berbeda Berserah berarti kita menyadari Batasan kita Berserah berarti kita menyadari Bahwa kita bisa lakukan sesuatu Tapi kita tidak bisa melakukan semuanya Berserah berarti kita Tetap Punya ekspektasi Bahwa segala sesuatu tidak akan mudah Tapi tetap lakukan terbaik Kalau menyerah Berarti itu lempar handuk Kalau dari hitungan saya adalah Berserah itu Seperti handuk yang kamu taruh Kamu Kamu taruh di badan kamu Karena kamu tahu Di dalam Perjuangan kamu Kamu akan keringetan Tapi kalau menyerah itu Seperti kamu nemparkan handuk Kamu menyerah ke Allah So Di dalam keadaan ini Berserah Tapi jangan menyerah Tentu keadaan Tidak bakal selalu mudah Tentu saya tidak akan naif Bahwa mungkin Di masa depan Saudara bisa ngalamin Hal-hal yang Tidak mudah juga Tapi ingatlah Pada waktu Kau menemukan keadaan gini Berserah Berdoa Naikkan dan ucapan syukur Dan biar damai sejahtera Yang melampaui segala akal Ke membungkus hatimu Membungkus pikiranmu Sehingga kamu bisa Ambil keputusan dengan baik Yang kedua Pray more Berdoa lebih lagi Karena Kenapa? Karena kita perlu diingatkan Bahwa kita bukan Tuhan Kita perlu diingatkan Bahwa kita tidak selalu In control Kita perlu diingatkan Bahwa kekuatan kita Tidak selalu yang terbaik Tapi Justru dalam keadaan-keadaan Seperti inilah Kita menyadari Bahwa kita bukan siapa-siapa Tapi disini kita bisa belajar Untuk mengandalkan Tuhan Karena Ciri-ciri mujizat Ciri-ciri mujizat Agar mujizat bisa terjadi Dalam kehidupan seseorang Minimal Orang itu harus Ada dalam masalah dulu Hanya orang yang ada Dalam masalah Yang diam Siap Untuk terima mujizat Dari Tuhan Mungkin masalahnya Tidak langsung selesai Tapi setidaknya Dia bisa mengerti Bahwa Tuhan yang disembah Sang gembal Tidak pernah meninggalkan dia Yang ketiga Encourage more Justru dalam keadaan tertekan Kamu harus Secara intensional Lebih banyak encourage orang Lebih banyak mendorong orang Lebih banyak Bikin semangat orang Lebih banyak Mencoba untuk Menguatkan orang Katakan bahwa I know you can Katakan bahwa Let's not give up Katakan bahwa kita bisa Katakan bahwa kamu bisa Katakan bahwa Saya menghormati kamu Saya mengasihi kamu Dan saya tahu kamu orang luar biasa Kamu perlu keluarkan kata-kata ini Kamu perlu Encourage Bukan hanya sekedar Menguatkan dengan kata-kata Yang basi Tapi encouragement Yang sejati Berarti menguatkan Seseorang dengan kata-kata Yang memang berasal dari Firman Tuhan Yaitu seakan-akan Kita sedang meneriakan Apa yang Tuhan katakan Tentang mereka Setiap kali saya ngomong Pada saudara Bahwa I know you can Kamu punya masa depan yang baik Saya gak sekedar Bikin kata-kata Yang hanya untuk bikin Kalian kuat aja Hanya untuk bikin Kalian semangat aja Enggak Tapi saya tahu Itu kenyataan Saya tahu bahwa Tuhan Sudah siapkan masa depan Tuhan sudah siapkan Jodoh yang terbaik Tuhan sudah siapkan Pekerjaan yang terbaik Bahwa Tuhan gak pernah menyerah Sama kamu Tuhan di pihak kamu Bahwa Tuhan beserta kamu Dan kasih karunia Cukup untuk membungkusmu Kamu bisa jatuh Kamu bisa kalah Tetapi Tuhan bisa bawa kamu Naik kembali Yang saya ngomong Cuma realita Yang berasal dari Kebenaran firman Encourage orang Lebih Saya tahu Mungkin banyak orang bilang Kamu gak tahu Kadang saya seperti apa Justru karena saya tahu Kadangmu seperti apa Saya mau ajak kamu Untuk encourage orang Kenapa? Karena when you encourage people Karena saat kamu fokus Untuk bantu orang Tanpa sadar Kamu bisa menyadari Satu Bahwa masalah kamu Mungkin bukan masalah terbesar Sehingga kamu bisa punya kekuatan Dan perspektif yang baru Untuk berada masalah Dan kedua Kamu bisa menyadari bahwa Pada waktu kamu membantu Menguatkan orang Justru kamu juga dikuatkan Tentu kamu harus memulihkan dirimu Kamu harus memulihkan lukamu Tapi Sometimes Kamu perlu Meloncat dengan iman Kamu perlu mengambil Langkah iman Say something good to people Say something good Pada sekelilingmu Say something good to your friend Biarlah kita semua menyadari Disini ada momen-momen Kita disana yang menguatkan Saya mau propose Banyak teman-teman Yang di banyak komunitas Untuk Untuk mencoba Untuk ngomong kata-kata yang benar-benar Saling menguatkan Kata-kata yang saling encourage Bukan kata-kata yang sedang merendahkan Tapi kata-kata Yang Disembuat seseorang Mengingat kembali identitas di dalam Kristus Bahwa dia punya potensi Bahwa dia luar biasa Bahwa walaupun dalam keadaan Sulit sekalipun Dia Sedang Di dalam keadaan yang tepat Untuk terima mujizat dari Tuhan Saya harap ini menguatkan bagi teman-teman Seharap ini membuatmu segar Seharap ini membuatmu kuat Saya mau Saya mau berdoa yang terbaik Bagi teman-teman semua This is not easy Will everything be alright? I don't know But I know one thing God Is alright with you Will everything be okay? I don't know But I know one thing God Is okay with you Bukan karena apa yang kamu lakukan Tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan Selamanya kamu diterima Selamanya kamu anak Selamanya kamu kekasihnya Selamanya dia tidak meninggalkan kamu Dan selamanya dia tidak akan menyerah sama kamu Saya harap Ini Menguatkan kita semua Be And encourage Don't give up Tetap semangat Tetap lakukan yang terbaik Dan Berserah Tapi Jangan menyerah That's you Terima kasih Terima kasih Tuhan untuk setiap berkatmu Untuk setiap kasihmu Untuk setiap cintanya Tuhan yang tidak pernah berada dalam kehidupan kita Terima kasih Tuhan Kalau Tuhan boleh pimpin Tuhan boleh berikan hikmat Suka kita luar biasa Sekalipun keadaan atau kondisi kami memang sedang tidak baik Tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang baik Yang selalu peduli dan sayang sama kita Biarlah Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita Tuhan tetap pimpin kami semua dengan hikmatmu Berapapun yang ada dalam hidup kami Itu bersesuai dengan kehendak dan hasilnya Tuhan Dan juga Tuhan Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Sekalipun kehidupan kami mungkin Sedang memiliki pergumulan Sedang memiliki ujian Tapi kami percaya ada kekuatan Ada penghiburan Ada damai sejantara Tuhan yang luar biasa Jadi dalam kehidupan ini Mulut kami Hidup kami Hati kami boleh selalu memuji Memulihkan nama Tuhan Di setiap saat Setiap waktu dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kalau Tuhan boleh pimpin dari awal Bertengah hingga akhir Ibadah orang-orang service ini Biarlah setiap Apapun yang ada dalam ibadah orang-orang ini Boleh menjadi berkat dalam sebuah syukat kita Kita semua Terima kasih Tuhan Terima kasih dan berkatmu Haleluya Buat sekian Terima kasih buat teman-teman semua Sampai ketemu lagi Di ibadah orang service Influen Ministri Selanjutnya God bless Yang menuntunku Ada kasihmu Yang selalu memuaskanku Tangan kuatmu yang selalu Menopang hidupku Oh Yesusku Karena kasihmu Ku kan bangkit Hadiratmu yang Yang selalu memuaskanku Yang selalu memuaskanku Terima kasih Terima kasih